hai 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 baik teman-teman Assalamualaikum jadi ini adalah video review saat saya gagal nota waktu itu dan malah saya harus ganti rugi karena HP orang jadi buat log jadi untuk video suara video aslinya saya potong saya cut dan saya ganti menjadi suara rekaman atau dubbing padahal ritual seperti ini sering saya lakukan khususnya di pipo y91 untuk penanganannya lancar-lancar saja karena mungkin waktu itu efek ngantuk tiga hari tiga malam saya non-stop kerja deadline karena keesokan harinya HPnya mau buru-buru diambil nah tepatnya jam 2 subuh saya bunuh HP orang nah alasan kenapa saya share video ini jadi agar menjadi bahan referensi buat kalian agar lebih hati-hati dalam penanganan baik teman-teman jadi padahal waktu itu saya sempet cek dulu untuk produk webname pipo y91 ini dengan jenis chipset Qualcomm dan untuk serinya pd1818 ef kalau nggak salah untuk versi versinya adalah 193 Oke ini jadi adalah versi paling baru karena piponya saya sendiri hanya menyediakan versi 192 untuk pipo y91 yang update via SD car jadi untuk menghidupkan kembali HP ini hanya bisa melalui update otak ataupun direct MMC itu menurut guru-guru saya di pada epokan oke teman-teman jadi seperti yang kalian lihat versinya adalah 193 dan ini adalah versi terbaru untuk piponya ini sendiri hanya menyediakan yang update via recovery adalah 192 dan kita harus menunggu untuk mendapatkan update-an terbaru kecuali dengan satu-satunya jalan yaitu direct tadi oke waktu itu saya lepas untuk konektor sim tray nya dan saya buka untuk backdoor nya agar bisa dilakukan tes poin karena waktu itu saya menggunakan kipil berhubung MRT nya saya nggak bisa beli karena di tengah Corona seperti ini uangnya kemana-mana baik jadi untuk mengakses tes poin kita harus bongkar dulu kaleng penutup sidik jari atau pinjer print nya di waktu itu saya bobol untuk segel nya karena HP ini masih segel dan saya buka untuk konektor pinjer print nya tadi kemudian saya lakukan tes poin oke kemudian saya lakukan tes poin sebelum membuka untuk aplikasi kipilnya jadi ini adalah detik-detik sebelum HP ini mati suri saya buka untuk aplikasi kipilnya oke kalian lihat jadi untuk tes poinnya sudah bekerja dia terbaca qualcomm hs usb qd loader 9008 oke saya klik red wheel waktu itu kemudian saya untuk mengakses powerhouse nya saya klik browser mengakses powerhouse nya saya klik browser waktu itu saya menggunakan powerhouse dari bang magelang klik browser kalau gak salah kemudian saya klik tools dan saya klik partition manager saya oke waktu itu oke tunggu untuk partisinya dia keluar nah setelah keluar saya scroll ke bawah untuk mencari user data tapi setelah saya lihat rekaman ini di desktop dan disini letak kesalahan saya jadi yang ter erase itu adalah modem karena mungkin epek ngantuk tadi sebelumnya saya tidak nge dengan keadaan ini jadi anggapan saya ini saya iras nya adalah user data tapi setelah saya lihat rekaman ini di desktop ternyata yang ter erase adalah file modem nya jadi ini adalah proses bagian dimana HP nya itu sekarang botlog untuk kalian teman-teman teknisi pemula dan operator HP agar lebih hati-hati dalam penanganan dan kita lihat dulu pastikan dulu sebelum Hai mengeksucusi untuk programnya Hai mengeksucusi untuk programnya hai hai oke setelah selesai saya cabut untuk kabel menuju PC nya tadi dan kemudian saya hidupkan baik teman-teman sampai di tahap ini saya belum sadar dengan kesalahan saya jadi saya waktu itu tunggu dia login selama beberapa menit karena memang untuk pipo ini saya tidak herannya untuk login habis riset itu biasa sangat lama bisa memakan waktu sampai 15 menit 20 menitan tapi yang jadi masalah herannya untuk logo pipo nya dia tidak meristart terlebih dahulu jadi langsung dengan logo pipo seperti ini baik teman-teman jadi ini adalah video review terkait kendala saya dalam memperbaiki HP semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan untuk kalian wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh